Oke, hari ini kita tadi ada meet and greet di mall daerah depok ini Sekaligus juga kita ada private screening bersama fans-fans kita yang terpilih Yang mau ikut screening ini ya Seperti apa tadi mungkin antusiasnya teman-teman Masya Allah kita senang banget sih ternyata Sebegitu mereka menunggu film Ajar yang punya selama ini Semangatnya mereka pengen nonton film ini dan menunggu harinya Kak Roger mungkin ada, boleh dicertakan sedikit sinopsisnya dari film ini sendiri Sinopsisnya? Aduh, itu saya nonton di thrillernya aja Ada kok di Youtube Yang besar ceritanya tetap, masih garis besarnya Ya masnya itu yang kita angkat dari film ini ya Bidai katukal ika, toleransi, perbedaan Dan juga kita bungkus dengan sesuatu yang ringan kali ya, percintaan Ini film proyek pertama juga buat Kak Jud dan Kak Roger Yang bareng-bareng berdua sih ya, di film pertama kita Mungkin gak memiliki arti tersendiri untuk pasangan Kak Jud dan Kak Roger? Kalau arti tersendiri ya, mungkin karena emang ceritanya kurang lebih seperti itu Jadinya merasa terkesan aja kali ya, maksudnya Kita merasa, wah unik banget sih ini ceritanya dan kita pun berusaha mainkan sebaik mungkin Ya mudah-mudahan aja bisa diterima sama penontonnya Tapi ini film Roger banget dah sih, kita kan tau kemarin Roger juga sempat Mualah, jika sedangkan judulnya, ajari aku istrang gitu ini Kamu banget dah sih, dapat beberapa ajaran tambahan nilai Al-Quran mungkin atau gimana Roger? Ya pastinya memang saat itu Kita main film ini saat belum nikah ya, kemarin ini ya Kita belum menikah, mungkin karena film ini juga jadi nikah Tapi memang pas ditawarkan film ini kan memang Roger sudah mualat juga Tapi memang lagi hangat-hangatnya karena dia belum mualat terus ketawaran film ini gitu Dan yang menariknya ya karena sebenarnya ceritanya udah seperti ini terus kita kembangkan lagi Diambil sedikit dari kehidupan kita juga, sedikit tapi bukan berarti banyak ya Ada scene favorit nggak? Scene favorit? Kayaknya semua scene tuh menarik ya Ditambah lagi karakter-karakternya semua tuh menarik Yang pastinya kita berusaha setiap scene yang dimainkan yang kita perangkan ini menjadi sebuah golden scene Maksudnya ada ciri khasnya, ada yang mengena di penonton setiap scene Pasti berusaha seperti itu Aku sih